Danis Karista mengungkapkan pengacara Rasman Arief Nasution punya tujuh istri melalui Instagram pribadinya. Pernyataan Danis Karista tersebut diunggahnya pada Rabu 8 Juni 2022 malam. Sebelumnya diketahui Danis dan Rasman Arief Nasution memang tengah berseteru. Perseteruan mereka bermula saat sang pengacara menjadi pembela dari seleb dram Medina Zain. Danis mengaku menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain kemudian membuka pos kepengaduan untuk seluruh korban penipuan. Hal ini memicu Medina Zain dan Arief Rasman Arief Nasution selaku kuasa hukum melayangkan somasi kepada Danis. Dilansir dari tribunewsmaker.com, kasus hukum antara Medina Zain dan Danis malah menjadi perseteruan antara Danis dan pengacara Arief Rasman Arief Nasution. Baik di media masa maupun media sosial, keduanya kerap saling menyidir satu sama lain bahkan kerana pribadi. Seperti baru-baru ini, Danis melalui postingan Instagramnya, dia mengunggah foto yang berisi tulisan mengenai fakta bahwa pengacara kondek tersebut memiliki tujuh istri dan dia dengan serkasnya mengatakan mau daftar menjadi yang kedelapan. Bang, mau nanya, itu benar gak sih? Kalau emang benar saya mau daftar jadi yang kedelapan bang, boleh gak bang? Ungkapnya, pada postingan Instagramnya, kemampuan Danis Karista mengunggapkan fakta mengenai Rasman. Banyak dikomentari oleh para netizen yang menyebutnya melebihi agen FBI. Terlihat pada foto yang diunggahnya, Rasman pernah menikahi seorang wanita secara kontrak satu tahun. Danis mempertanyakan hal itu pula. By the way, itu bang ada yang nikah kontrak. Maksudnya apa sih bang? Saya gak ngerti. Saya ngertinya kontrak rumah soalnya nih, biasanya bikuk tukang bunga. Tambahnya. Danis mengatakan bahwa kejahatan yang dilakukan klien Rasman, Medina Jeng, sangat banyak memakan korban banyak orang-orang yang dirugikan. Ia bertekad akan maju terus untuk membelak kebenaran. Sehingga setiap pernyataan dari pihak kuasa hukum Medina selalu memancing Danis untuk mengorek informasi mengenai fakta asli Rasman. Karena merasa ranah pribadinya selalu dikorek, Rasman meminta kepada Medina untuk berhenti mengaitkan dirinya dengan Danis, Karista, dan Kuyak-Kuyak. Sontak hal ini malah semakin memancing amarah Danis yang merasa tidak adil. Karena menurutnya justru Rasman yang terlebih dahulu selalu menyerang ranah pribadinya. Eh bang-abang itu lupa ya? Apa abang tuh amnesia? Apa pura-pura lupa? Udah kayak lagunya mah ya? Apa gimana sih bang? Abang lupa, lu duluan bang yang menghina dan menyerang gue secara pribadi di luar kasus Medina. Ngumpungin cadel apa segala macam ungkapnya melalui instastory pada Rabu 8 Juni. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.